Shopee misalnya dapat koin itu bisa dapat sampai 1 juta Nah buat teman-teman Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube Idapark Di sini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko Yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak kalian nonton video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gak mau perkenalkan nama aku Ida Buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru Oke teman-teman semua, jadi di video hari ini aku mau kasih tau Ini caranya gimana sih kita bisa mendapatkan koin Shopee Nah buat teman-teman yang belum tau, jadi koin Shopee ini tuh bisa kita gunakan Untuk belanja dan bener-bener bisa dapet banyak koin Shopee gitu Kadang ada nih teman-teman yang rajin banget, misalkan main feature yang ada di Shopee Misalnya dapet koin, itu bisa dapet sampai 1 juta Nah buat teman-teman ini boleh banget dilakuin caranya Supaya kalian bisa dapet koin lebih banyak Dan selain itu juga kalian tuh bisa belanjain koin ini secara cuma-cuma Misalkan kalian mau belanja nominalnya 300 ribu, bisa banget pake koin Shopee Kalau misalkan koin Shopee kalian memenuhi untuk belanja harian kalian Jadi cara yang pertama, gimana caranya kita mendapatkan koin Shopee Kalian bisa absen tiap hari di Shopee Jadi di Shopee tuh ada kayak check-in gitu loh tiap hari Kalau misalkan kalian rajin check-in, misalkan langsung mengunjungi Gimana caranya itu tuh kita dapet koin, misalnya dari hari pertama sampai hari keberapa tuh ada koinnya Jadi nanti kalau misalkan hari terakhir tuh ada 100 koin gitu Kalian bisa simpen itu Tapi syaratnya kalian harus check-in tiap hari Jadi misalkan 5 koin, terus naik besoknya 10 koin Terus besoknya lagi naik lagi gitu Sampai dengan 100 koin kalian bisa dapet Terus yang kedua, yang kedua tuh ada lucky price Jadi tuh kalau misalkan yang punya aplikasi Shopee Kalau misalkan pas kita buka itu kan di pinggir kanan tuh suka ada lucky price Jadi disana tuh ada kita pencet kayak telur gitu Atau misalkan biasanya sih kayak muncul Nanti kalau misalkan abis kita pencet kita dapet poin belanja Atau misalkan kita dapet koin dan lain-lain Jadi tergantung pemberian dari si Shopee-nya gitu Dan disana kalau misalkan kita tiap hari bukain si lucky price-nya Atau misalkan kalian bisa dapet poin belanja Jadi tuh tiap harinya berbeda Kalian bisa klik aja tiap hari Karena mereka tuh akan menyediakan selalu lucky price itu gitu Buat temen-temen yang selalu masuk ke Shopee kayak gitu Kemudian yang ketiga adalah Kalian bisa melakukan Shopee live Jadi disana tuh kalau misalkan ada Pedagang-pedagang online atau toko-toko yang lagi live Kemudian kita masuk ke sana Karena biasanya tuh ada hadiah koinnya gitu Jadi buat temen-temen yang nongkrongin Shopee live toko lain Terus kalian nonton di sana Itu kalian juga bisa dapet koin dari sana Dan itu tuh lumayan banget ya Yang live kan gak 1-2 toko ya Setiap hari Kalian juga bisa dapet dengan cepat Koin-koin kalau misalkan kalian nonton live dari beberapa toko Terus yang keempat Yang keempat caranya itu Bisa menilai produk setelah kita beli Jadi tuh misalkan kita beli barang dari satu toko Kalau misalkan barang yang udah datang Kemudian kita nilai produk tersebut Jadi tuh disana ada syaratnya Misalkan memasukkan beberapa karakter Kemudian memasukkan foto dan video Itu kalian bisa dapet koin Shopee juga Jadi lumayan banget Kalau misalkan tiap kali kalian belanja Terus kalian nilai produknya Itu juga kalian bisa dapet koin Shopee dari sana Dan cara yang kelima adalah bermain Shopee tanam Jadi di Shopee tanam tuh ada kayak games gitu loh teman-teman Shopee tanam namanya Kalau misalkan kalian nanam beberapa tumbuhan Jadi tuh ada pilihannya Nanti kalian bisa cek aja ya Jadi di Shopee tanam tuh juga kalian bisa dapet koin Kalau misalkan kalian rajin kayak misalkan menyiram Terus kayak rajin Pokoknya rajin masuk ke Shopee tanam tersebut Rajin main ke Shopee tanam tersebut Kalian bisa dapet koin juga Terus ada juga Shopee capi dan lain-lain Banyak banget ya games-games yang kalian bisa lakukan di Shopee Dan kalian nantinya tuh bisa dapet koin Terus yang ke-6 Yang ke-6 tuh kalian bisa dapet cashback Atau misalkan pocher Kalau misalkan kalian Pertama nih kalian bisa menggunakan pembayaran listrik dengan Shopee gitu Dan kalian tuh pertama harus claim pocher dulu Jadi disana tuh ada beberapa pocher Misalnya pocher tagihan Atau misalkan pocher Beli pulsa dan lain-lain Jadi kalau misalkan kalian udah claim Terus kalian masuk ke Apa namanya Fitur untuk bayar listrik Atau misalkan bayar pulsa Itu nanti kita bisa masukkan pochernya Dan kita bisa dapet cashback teman-teman Cashbacknya itu ya itu berupa poin Dan biasanya kalau misalkan bayaran listriknya gede Itu kita dapet koinnya juga gede Misalkan ada yang 9.000 Ada yang 10.000 Dan itu kan lumayan banget ya Kalau misalkan kita kumpulin terus-menerus Kita bisa dapet koin banyak juga teman-teman Oke teman-teman Jadi tadi adalah video ya Gimana caranya kita dapet koin Shopee Dan di video berikut ini Aku bakalan kasih tutorialnya Beberapa tips Atau beberapa apa namanya Tadi itu kan ada Aku jelasin beberapa caranya tuh Dan aku bakalan kasih tutorialnya Beberapa aja Gak semuanya gitu Gimana caranya dapet koinnya Kayak gitu teman-teman Jadi buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya Seperti apa Langsung simak video berikut ini Oke teman-teman Ini adalah contoh tutorial Gimana caranya kita dapet koin Dari Shopee dengan check-in di Shopee ya Nah check-in ini tuh kalian Kalau misalkan tiap hari check-in Itu bakalan dapet koin Dari mulai 5 koin sampai dengan 100 koin Kalau misalkan kalian check-in tiap hari ya teman-teman Nah terus kalau misalkan nih Kalian juga pengen dapet koin Dari games yang lain Misalkan ini adalah games di Shopee Yaitu Shopee Tanam Nah kadang kalau misalkan kalian rajin banget Kayak nanem Terus kemudian nyiram Itu tuh nanti kalian juga bisa dapet bonus Dapet bonusnya itu berupa koin juga Tapi kita harus konsisten gitu loh Jadi misalkan harus Tiap hari tuh kayak nyiram Terus tiap hari Kalau misalkan udah tanamannya udah tumbuh Itu kalian juga harus tanam kembali Kayak gitu Nah kalau misalkan kita udah Kayak gini nih Kita dapet bonus kan nih Ini tuh dapet bonus Misalkan siram kembali Kayak gitu teman-teman Tapi kadang ada juga bonus-bonus pocher yang lain Nah terus selain Shopee Tanam Itu ada juga games yang lain Nah ini contohnya yang Shopee Lucky Price Nah ini tuh dapet Tuh kan aku dapet 10 koin Shopee Jadi tuh tiap Kalau misalkan telur Lucky Price nya udah siap Kita claim Nah itu aku bisa dapet pocher Bisa dapet koin Kemudian bisa dapet Kayak apa tiket emas Dan lain-lain Jadi itu tuh kayak program dari si Shopee nya Ada tiket emas Kemudian ada pocher cashback Untuk belanja Di yang lain Dan lain-lain kayak gitu ya Ini aku tuh udah banyak banget Telur yang belum aku pecahin Jadi dapet tiket emas ya teman-teman Terus ini juga nih Selain games yang tadi ini ada Games Shopee Capit Ini tuh kayak biasa sih Kalian tuh goyangin HP nya doang Terus kita langsung capit Dan kalau misalkan kita beruntung Itu kita bisa dapet Hadiah dari game Shopee Capit ini Nah hadiahnya itu ada Koin Shopee Kemudian ada pocher juga Dan lain-lain Sebenernya sih Hadiahnya sih masih sama ya Kayak pocher, koin Atau Apa namanya Atau pocher-pocher Belanja di toko Kayak gitu teman-teman Nah ini Kalian bisa coba terus ya Kalau misalkan belum dapet Sebenernya kayak gitu aja ya Apa namanya Permainnya sih Sebenernya gitu-gitu aja Kayak gitu Nah disini Kalau misalkan Kita udah main tuh Kita masih kayak dikasih Kesempatan main lagi Main lagi Kayak gitu Nah kemudian yang selanjutnya Ini tuh aku bakal ngasih contoh juga Gimana caranya kita dapet Koin Shopee Tapi dari lewat Pembayaran listrik Gitu loh Jadi selain games yang kayak gitu Kita juga bisa dapet koin Dari cashback-cashback ya teman-teman Tapi kalian harus claim dulu Pocer-pocer yang ada di toko kalian Jadi tuh kayak claim pocher Tagihan listrik Ada cashbacknya Pulsa juga ada cashbacknya Nah cashbacknya tuh lumayan Ada yang 2% Ada yang 4% Dan lain-lain Nah ini aku bakalan claim dulu Pocer-pocer tagihan Yang ada di Shopee aku Dan kemudian kalian langsung Menuju ke pembayaran Nah selain pembayaran listrik Disini banyak banget ya Apa namanya Kalian bisa bayar PPJS Telepon dan lain-lain Nah ini aku mau langsung aja Tagihan listrik Aku Berapa gitu Dan ini aku udah claim juga ya Pocer-pocer Dari Shopee-nya Nah ini dia tagihannya itu Sekitar 476.000 Nah kalau misalnya kita udah tau tagihannya Itu kita akan langsung aja Check out Terus kalian masukin pochernya Disini kan ada pocher tuh Ada cashback 2% Nah itu kalau cashback 2% tuh Aku dapet 9.525.000 Koin Jadi aku dapet Koin Shopee 9.525.000 Dari Pembayaran listrik ini Ini tuh kayak semacam Kayak sebaik kan lumayan ya Kalau misalnya dikumpulin Kayak gitu teman-teman Nah ini dia Langsung aja dibayar Dan setelah dibayar Nanti tuh koin Shopee-nya Bakalan masuk Ke Koin kita Di Shopee Itu dia Untuk tutorialnya Semoga buat teman-teman Bisa membantu ya Yang pengen Cepet-cepet Ngumpulin Koin Shopee Oke teman-teman Jadi tadi adalah Video dari aku Gimana caranya Apa tutorial Dari Cara dapet Koin Shopee Semoga video aku Bisa bermanfaat Karena lumayan banget kan Kita dapet koin Shopee Bisa digunakan Untuk belanja Dan pastinya Bisa menghemat Uang belanja kita Kalau misalkan Kita punya banyak Koin Shopee Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye Sampai jumpa